Al-Fatihah 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 Itu 99%, 99,9% jemaat kita pemudung Karena gereja itu hanya 1,5 kilo dari TPA Yang 0,1%nya tidak pemudung hanya pendetanya Jadi, ternyata ada jemaat kita pemudung Jadi saya melayani disitu Dan saya mendapat penghargaan yang sangat besar dari pimpin Anak KBP waktu melayani disana Datang Pak Nelson Seregar Tiki Diakonia Ibana Karena gereja saya rombak jadi penampungan anak-anak Saya tidak sampai hati melainkan anak-anak dibawa ke tempat sampah Lalu saya, istri saya bekerja di Jakarta Saya di Riau itu, saya buat gereja Saya rombak menjadi tempat penampungan anak-anak Saya jadi guru TK-nya Karena saya dulu sarjana bahasa Inggris Sebelum sarjana teologi Dan saya membuat guru TK Ketua itu adalah istri saya baik Saya bilang Jadi saya bayar 2 guru TK untuk mengajar Lalu pimpinan kita datang Lalu saya dikirim ke kaki guna leuser Waktu abang saya nomor 2 di siantar Saya minta tolong mengantar Saya tipe pendeta yang tidak mau surpe Olah Roeska berangkat Jadi kuribu Saya pikir pastilah Karena dikatakan penghargaan dan deun Minimal pinggir-pinggir medan Ternyata enggak Lalu abang saya mengantar Masuk utara Masuk perkebunan sawit Lama-lama dia enggak sabar Abang-abang muda mana Tanpa bedi tepi masuk Itu surgunak Tinggal ngebedi temin Memang ngeri sekali Karena itu gunung Kaki gunung leuser Itu gunung Jalanya batu-batuan Tidak berasfal Di pelosok Di pedalaman Lalu sekitiga saya Sampai akhirnya Sampai di gereja itu Saya nangis Mulai saya ragu panggilan Rumahnya dari bambu Rumah pendita resort Pendita resort bro Ini sembambu Atapnya dari daun-daun itu Saya enggak tahu dari lalang Tadi apa itu buat mereka Gerejanya rudu setengah Karena tsunami Tapi tidak pernah dapat bantuan Hanya sampai saya Di pintu rumah itu Nangis saya Tuhan Kalau tidak engkau bersertaku Tak tolak esok Seumur hidup saya baru nangis Pendita disitu Luar biasa Yang datang ke gereja Hanya empat penuh orang Habis ruas 400 dakar Karena apa Sebelumnya Adon mana hobi Mula pertanyaan Ada udang Merjuji Akhirnya Mereka Hanya empat penuh orang Lalu martanya Tuhan kirim Suruh-suruhan Akhirnya Tuhan Menyirimkan malaikat Orang-orang baik Dari kota Berduni dengan Berduni dengan Belajah itu Lalu dibangun Begitu besar Karena itu Saya pikir Saya dibuang Kesana Ini Pembuangan ini Tapi Malah disitu Istri saya bilang Pas saya Telepon Itu hasil Mula salahku Disorong Nganya Yang mau Nganya Ulu doka luar Siap Berpanin Rupi Mau Lalu Lalu Saya Dia Barat Zona Sejuta Wain Ratus Tapi Hujan Rupi Juta Wain Ratus Jadi Pas Bum Mau Melihat Alanya On Juta Naik Harus Tegas Lalu Dia berkata Ya Lalu Dia tinggalkan Kerja Di Panen Kebun Juru Ikut Kehutam Tapi Saya Pikir Semua Berjalan Baik Dah Lepas Olah Sambil Badan Jauh Lepas Berbeda Lepas Berbeda Berbeda Kerapa Stres Di Jakarta Lengkap Air Listrik Tapi Hamil Sansi Sungai Dua Air Lepas Tuh Jakarta Lepas Lepas Listrik Hidupnya Kapan Terserah Pemilik Arus Stres Berbeda Jadi Mengikut Tuhan Unang Tersengguk Bulu Berbeda Kita Manusia Belum Malaikat Belum Ruh Kudus Tapi Saya Mengerti Dia Baik Sabar Berbeda Berbeda Jadi Jangan Terlalu Apa Kita Terlalu Sok Rohani Arus Sabar Berbeda Unang Panirang Nirang Akhirnya Itulah Diri Saya Tapi Puji Tuhan Di Hutan Itu Tuhan Sangat Luar biasa Ternyata Di Hutan Dimanapun Kita Berada Disitu Tuhan Ada Dimanapun Kita Di Utus Disitu Tuhan Ada Dimanapun Kita Sendungi Disitu Tuhan Ada Lalu Saya Berdoa Setiap Hari Tuhan Aku Tahu Aku Disini Bukan Tempat Ku Ini Tapi Ini Tempat Mu Kalau Tempat Tuhan Disini Maka Ini Tempat Yang Mulia Kalau Tempat Tuhan Di Gereja Ini Tempat Mulia Kalau Tempat Tuhan Di Rumah Kita Rumah Itu Rumah Mulia Kalau Tempat Tuhan Adalah Tubuhku Tubuh Ini Tubuh Mulia Tidak Mungkin Aku Dibiarkan Tidak Mungkin Dan Ternyata Tuhan Punya Rencana Banyak Orang Disana Harus Diselamatkan Ditolong Dibebaskan Secara Spiritual Secara Pengetahuan Secara Teologi Secara Hikmat Karena Kebiasaan Kebiasaan Membuat Orang Lupa Kebenaran Maka Saudara Saya Sedang Diundang Tuhan Sebenarnya Mau Merasakan Kehadiran Tuhan Di dalam Segala Perkara Kehidupan Ini Tidak Pernah Kita Dibuang Meskipun Perasaan Kita Dibuang Tidak Pernah Kita Dibiarkan Sendiri Meskipun Ada Yang Hobia Jomlo Itu pun Dia Tidak Sendiri Tidak Peraturan Biarkan Kita Sendiri Karena Pergumulan Yesaya Juga Sama Dengan Pergumulan Kita Hari-hari Kalau Kita Mari Baca Bersama Sama Yesaya 40 Ayat 21 Sampai 31 Saya Undang Bapak Ibu Sekalian Saudara Saudari Untuk Kita Membaca Secara Beresponsoria Tidak Kau Tahu Tidak Kau Dengar Tidak Kau Diberitahukan Kepadamu Dari Mulanya Tidak Kau Kau Mengerti Dan Sejak Dasar Bumi Diletakkan Dia Yang Membuat Pembesar-pembesar Menjadi Tidak Ada Dan Menjadikan Hakim-hakim Dunia Sia-sia Saja Dengan Siapa Hendak Kamu Samarkan Aku Seakan Aku Seperti Dia Firman Yang Laha Kudus Mengapakah Engkau Berkata Demikian Hai Yaakub Dan Berkata Begini Hai Israel Hidupku Tersembunyi Dari Tuhan Dan Hakku Tidak Diperhatikan Allah Ku Dia Memberi kekuatan kepada yang belah Dan Menambah semangat kepada yang tiada berdaya Tetapi Orang-orang Yang Menanti Nantikan Tuhan Mendapat Kekuatan Baru Mereka Sumpama Raja Wali Yang Naik Terbang Dengan Kekuatan Sayapnya Mereka Berlari Dan Tidak Menjadi Lesu Mereka Berjalan Dan Tidak Menjadi Lelah Demikian Kerman Tuhan Berbah Dia Kita Yang Mendengar Serta Yang Mendaranya Bapak Ibu Saudara Sudah Dikas 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 Yesus Kristus Apakah Saya Harus Terus Menderita Dalam Utam Ternyata Tuhan Berkata Tidak Saya Dikirim Oleh Burus Ke Australi Dari Tengah Utam Dan Orang Berkata Kok Bisa Dia Dikirim Yang Tidak Dikenal Yang Tidak Ada Apa-apanya Yang Tidak Hebat Tapi Menjadi Utusan Harga Bibi Dari Tengah Hutan Kaki Gunung Berarti Dalam Penderitaan Dalam Kesetiaan Dalam Tantangan Hidup Tuhan Selalu Hadir Tuhan Selalu Ada Dan Tuhan Tidak Pernah Sembunyi Kalau Kita Berkata Katanya Saya Disini Kalau Ada Orang Berkata Kita Tersembunyi Dari Tuhan Ada Saya Berkata No Tidak Ada Yang Tersembunyi Dan Tuhan Tidak Pernah Tutup Mata Bukankah Kita Sudah Memestahkan Perayaan Natal Yakin Saya Semua Yang Di gedung Ini Merayakan Natal Bahkan Ada Yang Habis Habis Negaritikian Di Rupondi Alen Natal Nasoya Markibaya Markibaya Bahkan Dikatakan Selama Masa Natal Bisnis Naik Hampir 200% Bahkan Salon Wama Sekolah Nunggu Nasoya Mark Salon Dibawa Ke Salon Di Permah Bukankah Semua Orang Merayakan Natal Dengan Totalitas Mengulangkan Dana Yang Besar Energi Pikiran Panitia Rapoti Terus Panitia Rapat Sambil Barbada Rapat Sambil Tersinggung Rapat Sambil Sakit Hati Bukankah Totalitas Ini Kita Rayakan Natal Bukankah Perayaan Natal Itu Seharusnya Kalau Bisnis Profit Naik 200% Di Bulan Desember Apakah Profit Naik 200% Setelah Natal Bukankah Peristiwa Natal Peristiwa Yang Sangat Yata Bahwa Allah Mau Turun Tangan Bahkan Campur Tangan Menjadi Serupa Dengan Kita Menjadi Manusia Allah Campur Tangan Maka Ini Membuktikan Allah Tidak Pernah Sembunyi Allah Tidak Pernah Tutup Mata Allah Tidak Pernah Membiarkan Kehidupan Kita Dia Telah Turun Tangan Dan Campur Tangan Bahkan Serupa Dengan Kita Dan Kita Pestakan Rayakan Sayangnya Tidak Diimani Allah Yang Sedang Campur Tangan Sekarang Orang Tidak Mau Campur Tangan Yang Banyak Lepas Tangan Ada Bukan Bapak Ikut Korupsi Anggap Kalau Pinggir Pinggir Peristiwa Natal Peristiwa Clear Bahwa Allah Sedang Campur Tangan Di Kehidupan Kita Maka Kalau Allah Sudah Kita Pestakan Kita Rayakan Sebagai Allah Yang Campur Tangan Maka Tidak Perlu Kita Takut Meskipun Di depan Ada Penderitaan Dangan Lanah Marga Sibara Ani Kita Kita Harus Berani Harus Berani Harus Berani Kenapa Allah Kita Allah Yang Campur Tangan Allah Yang Hadir Allah Yang Hidup Bersama Kita Dan Dia Sekarang Tinggal Bersama Kita Melalui Roh Kudus Hari Ini Yesaya Sedang Menawarkan Kepada Jemaat Saat Itu Ketika Mereka Berangkat Ke Kota Yang Dijanjikan Oleh Allah Tapi Belum Tiba Waktunya Hanya Allah Sudah Berjanji Kalian Akan Kembali Kepada Kejayaan Dalam Penantian Mereka Ditawarkan Memilih Apa Setia Dengan Janji Allah Atau Setia Dengan Apa Yang Dilihat Oleh Mata Bukankah Kita Sekarang Kebingungan Mau KPK Atau Pro Pol Yang Mana Mau Dipilih Yang Ada Yang Benar Mungkin Hari ini KPK Berdoa Kepada Tuhan Tuhan Tolonglah Kami Tapi Polri Juga Doanya Sama Tuhan Tolong Kami Bahkan Koruptor Sama Tuhan Tolong Tutup KPK Itu Hari ini Kita Diajak Untuk Memilih Allah Yang Benar Kerana Menurut Yesus Dalam Matius 7 Ayat 21 Sampai 23 Orang Semua Akan Berseru Tuhan Tuhan Bahkan Orang Bisa Melakukan Banyak Mujizat Mugyatan Bahkan Bisa Mengusir Setan Tapi Yesus Berkata Mereka Yang berseru Itu Belum Tentu Selamat Kerana Apa Yang Mereka Lakukan Bukan Untuk Kemuliaan Allah Bukan Gendak Bapak Tapi Gendak Dirinya Hari ini Saudara Sedang Diundang Bersama Saya Untuk Memilih Allah Yang Mana Yang Kita Sembah Allah Yang Mana Kita Ikuti Allah Yang Mana Untuk Kita Hidupi Bersama Sama Allah Yang Sudah Berjanji Akan Menyertai Yang Dia Tidak Tersembunyi Bukankah Allah Sudah Menunjukkan Cinta Kasihnya Yang Sangat Luar Biasa Dia Yang Disorga Turun Ke Bumi Sudah Hami Padget Tadak Ke Rupiah Tus Surgut Tidak Lalu Rupiah Turun Tubuh Menyidah Luas Nam Marsah Nam Marsah Ke Widah Kedua Paralel Unang Unang Padget Tadak Sudah Dupi Luas Semang Abang Maman Adah 300 Sama Habis Olah Salah Biba Olah Ibu Lagi Amu Amin Rupiah Sebenarnya Ada Allah Kita Allah Yang Memperdamaikan Yang Menyuruh Menyuruh Supaya Kita Bisa Seperti Raja Wali Seharapnya Dikatakan Oleh Yesaya Kita Setia Menantikan Dan Mengingat Sejarah Banyak Orang Lupa Dengan Sejarah Hubungan Intimnya Dengan Allah Maka Yesaya Menarakan Mari Ingat Sejarah Bukankah Allah Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Bukankah Allah Yang Membentangkan Semua Lihat Sejarah Kehidupan Kita Bukankah Allah Yang Menghantar Kita Keserpok Hati Adung Duh It Set Unta Oleh Merekuen Koper Zer Duh Hidupan Api Sonari Sepongon Saratus Koper Nesil Api Ternyata Pinjol Koper Kita Perlu Mengingat Sejarah Kehidupan Kita Tapi Sejarah Kehidupan Kita Bersama Allah Bukankah Pardun Anak Taduk Dibata Jalim Bukankah Kita Mengalami Dia Begitu Hebat Begitu Berkuasa Bergerak Dalam diri Pikiran Hati Kita Melalui Kudus Pai Otok Kita Mengingat Sejarah Hormat Dengan Allah Mengingat Sejarah Penting Suami Istri Penting Mengingat Sejarah Sejarah Hati Hati Adung Nasuh Ngedu Begitu Keluasi Pacaran S&S Bang Sudah Makan Melun Keluarga Maso Mape Tau Mesin Perlu Diingat Sejarah Ulang Tahun Istrinya Diingat Itu Sejarah Ulang Tahun Permikahan Diingat Itu Sejarah Kapan Pertama Kali Mengatakan I love You My darling Itu Sejarah Kita So Biar Kain Ang Nanti Alah Nola Bersi Jember Adang Dih Sejarah Oleh Didak Kamau Ayo Sejarah Duh Poso Cantik Dih Merhilo Kera Itu Saya Mengingatkan Ayo Sejarah Ada Penanggungan Kita Yang Sang Baik Peti Kemartadang Ombun Gitar Kulai Kampungan Itu Itu Ngay Gajok Bit Tui Tapi Nenai Marpa Aku Ngulom Berdel Budi Oh Perlu Dihat Sejarah Perlu Ingat Sejarah Ingat Sejarah Masa-masa Romantis Ketika Kita Hidup Berat Saya Keluar Ke Orang Miskin Dulu Bapak Saya Orang Kaya Tapi Dia Seorang Yang Idealis Dia Dulu Bekerja Di Kaltex Di Riau Kaltex Itu Perusahaan Amerika Serikat Tapi Dia Sangat Idealis Ketika Banyak Buru Dilihat Tidak Diperlengkapi Maka Dia Sendiri Yang Mendemo Perusahaannya Akhirnya Dia Dipecah Dan Ini Korban Anaknya Memang Jadi Kalau Kami Bertanya Soal Bapak Kami Siapa Yang Kasih Kami Makan Tuhan Yang Betul Bapak Kami Tidak Perkerja Setelah Dipecah Mama Kami Ayat Tau Bertahan Memang Tuhan Keratuh Saya Memilih Panggilan Ini Kerat Tuhan Bisa Menyebrangkan Orang Miskin Keluar Dari Kemiskinan Hanya Dengan Pendidikan Perlu Nenat Sejarah Ya Ado Ita Pugus Ditiki Mamora Asasere Ya Ado Ita Gale Tiki Gugu Asasere Jadi Perlu Mengingat Sejarah Kamang Inak Sejarah Kita Perlu Kita Inyak Tapi Saya Sedang Mengajak Mengingat Sejarah Tentang Tuhan Yang Menciptakan Sumber Segala Kehidupan Tuhan Pemberi Kehidupan Pemberi Kejayaan Tuhan Yang Membiarkan Mereka Di Pembuangan Tapi Tuhan Juga Yang Akan Mengangkat Mereka Kembali Itu Sejarah Israel Buh Hado Sejarah Pak Kalau Orang Batak Sejarah Dalian Netulu Kalau Dalian Netulu Mereka Sosalah Soba Hula 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 Saya Yakin Tidak Ada Diantara Kita Yang Tidak Jadi Hula 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 Membuat Membuat Seperti Itu Supaya Orang Sadar Diri Bahwa Dia Pernah Menjadi Orang Yang Hebat Tapi Pernah Juga Orang Menjadi Tidak Hebat Ketika Jadi Buru Dan Dia Menjadi Orang Yang Biasa Saja Ketika Dia Merpengat Tubuh Supaya Kita Mengingat Sejarah Siapa Diri Kita Supaya Kita Tetap Ada Di Dalam Kelemahan Lembutan Ada Dalam Kesabaran Ada Halak Batak Hula Hula Si Pemberi Buru Si Penerima Ada Waktu Yang Kita Memberi Dan Ada Menerima Ada Waktu Yang Kita Bekerja Ada Waktu Yang Istirahat Maka Diundang Saudara Saya Mengingat Sejarah Tapi Yang Paling Utama Sejarah Bersama Tuhan Yang Ketiga Diundang Kepada Kita Untuk Belajar Menanti Waiting Is Boring Menanti Membosankan Tapi Lebih Berbahaya Kalau Tidak Ada Yang Dinantikan Yang Dinantikan Tanggal Berapa Maka 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 Membosankan Maka Menanti Nanti Tuhan Adalah Menciptakan Semangat Suka Kita Kekuatan Bagikan Burung Raja Wali Saudara Dan Saya Sedang Dundang Untuk Menantikan Tuhan Di Dalam Tengah Tengah Kacauan Bangsa Kita Bukan Untuk Takut Tapi Menantikan Tuhan Sekarang Semua Kacau Ketika Saya Dilangkat Ada Seorang Anak Sekarang Orang Tua Takut Menegur Anaknya Ketakutan Merajik Kita Ketika Saya Di Jogja Seorang Tua Berkata Amang Gimana Anakku Ini Kalau Ditegor Dimarai Tidak Pulang Akhirnya Takut Mereka Menegur Anaknya Takut Tidak Pulang Rumah Kalau Di Luar Rumah Nanti Jadi Anak Pang Tapi Kita Sudah Anak Pang 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 Garo Takutan Tapi Ada Jemaat Kawi Super Bandang Dia Pelorang Sekarang Ada Kawi Satu Ini Super Super Kali Bandang Masuk Waktu Dia Kelas 3S Dia Anak Ini Minta Jajan Bapak Pak Kasih Jajan Datang Bapak Tidak Ada Jajan Ulang Jajan Belong Kasih Jajan Pak Tidak Bapak Bakar Rumah Kita Tidak Bapak 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 Coba Langsung Ambil Minyak Lampu Langsung Ambil Bandang Yang Dileparnya Ke Rumah Bakar Saking Bandang Tapi Sebandang Apapun Anak Ibu Tetap Sayang Ini Lagi Lebih Yang Ibu Jadi Suatu Hari Bermain Lanak Yang Bandang Ini Jadi Mula Dung Warna Sinan Duli Sonetik Jadi Sinan Duna Bermain Super Maka Main Main Dia Jatuh Setelah Jatuh Dia Koyak Kibir Dia Pecar Lalu Mamak Bawa Ke rumah Sakit Operasi Biayanya 600 Sampai Rumah Marah Marah Itulah Harus Mamak 600 Gara Gara Bibir Itu Dia Bebek Kau Di rumah Mau Pergi Ke Pesta Tetap Banda Mak Nggak Menulimu Abang 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 Dan Dan Pepe Mak Kata Nggak Maksud Mak Perlu Limung Dalam Rambu Saya Seki Bibirmu Itu Nggak Nggak Mau Nulimu Nggak 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 ntar malam makna aku koyak lagi ini makna kalau dikoyak 60 ribu padahal yang diminta 10 ribu akhirnya mahu makna 10 ribu terus cerita true story Akhirnya ini nomor-nomor 10 ribu Daripada rugi nomor 100 ribu Serih kita terlalu kompromi hari ini Serih orang tua tidak mampu lagi Tidak sabar lagi mengajar Padahal menanti itu maknanya kesabaran Sudah banyak sekarang orang tidak sabar Mau kaya jalan pintas Mau hebat jalan pintas Ada yang mau ke surga yang jalan pintas Mungkin satu detik Ada yang tahu yang satu itu surga Masa tak tanya kok Enggak ada yang mau jalan pintas puluh ke surga Malu misalnya berbuat beli-beli Masa leleng putih Kesabaran surga menanti-nanti itu bagikan burung Raja Walu Orang yang menanti Tuhan Bagi burung Raja Walu Orang yang mau sabar Maka kita sedang diundang untuk beriman hari ini Beriman yang benar Bukan beriman yang bermimpi Bukan beriman yang berpantasi Bukan beriman yang hanya semua terjadi dan instan Tapi Tuhan mau kita sabar Ketika ada peristiwa yang burung Jangan kita cepat menghakimi peristiwa itu Bahkan ketika saudara kita burung Jangan dihakimi Dan kasih ruanguna Ngebu yakin musik Jangan Bukankah Yusuf pernah berkata pada saudara-saudaranya Kalian mereka-reka yang jatuh Tapi Tuhan merubah itu menjadi kebaikan Coba kita baca kejadian 50 ayat 20 Kejadian 50 ayat 20 Kalau haju pangrak Kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama Kejadian 50 ayat 20 Kita baca bersama-sama Memang kamu mereka-reka yang jahat Dunia ini mungkin merencanakan yang jahat terhadap kehidupan kita Mungkin ada sekitar Kalau kita adalah orang berkompromi Berkonspirasi Untuk melakukan kecurangan kejahatan Kepada kita Tapi percayalah Tuhan bisa membaiki menjadi kebaikan Karena ada makna dibaliknya kata Tuhan Untuk menolong orang lain Supaya kita menjadi berkat Maka kita sedang diundang untuk sabar Melihat setiap perkara Tidak buru-buru memberi pandangan Tidak buru-buru memberi pendapat Tidak buru-buru memutuskan Menghakimi setiap peristiwa ini Supaya sabar Orang mereka-reka yang jahat Kata Yusuf Tapi Tuhan mengubah itu untuk kebaikan Tapi kita susah Baru-buru Saya dulu pihatan halak itu lima tahap tahun Sabar Tapi orang yang menanti-nanti Orang yang sabar Dia bagaikan burung Raja Wali Yang terbang tinggi terus Mengatasi badai Dia tidak diseret oleh badai Tapi dia terbang melampaui badai Kenapa dia harus mengepakkan sayapnya Kita harus menggerakkan potensi kita Supaya bisa kita terbang tinggi Kesabaran bukan arti berdiam Kesabaran adalah menggerakkan Menggali Memuji semua potensi yang kita miliki Mengepakkan sayap Dan olah matanya Apa potensi yang kita miliki Supaya kita bisa seperti Raja Wali Terbang tinggi Apa kemampuan kita Talenta Bagat Kelebihan yang dikarniakan Tuhan Supaya kita pakai gali Maksimal Lalu kita berkata Aku sudah memakai talenta yang Tuhan belikan Amang Inang Saya beranikan kuliah sedua Di Yogyakarta Bukan karena saya punya uang Tapi saya ingin menguji Talenta saya Berapa Bukan karena saya cerdas Tapi saya perlu menggali Berapa talenta yang Tuhan berikan kepada saya Kalau saya puluh Sudah berapa yang saya pakai Suatu ibu Tuhan Kepada kita dikarniakan Begitu banyak talenta Sudah berapa persen talenta itu kita pakai Untuk kemuliaan Tuhan Melalui karya kita Melalui perbuatan cinta kasih kita Maka kita harus maksimal Coba kita maksimalkan diri kita Lalu Tuhan akan berkata Kau lah yang baik Karena sepuluh talenta yang kuberikan kepadamu Engkau gandahkan Atau kita sedang menanam talenta-talenta itu Tidak kita kepakkan dia Seperti sayang burung Raja Wali Mengbuat kita terbang tinggi menjadi berkat Bagi orang-orang yang dibawa Atau kita sedang menanam talenta Seperti seorang yang takut Tuhan itu Tuhan yang menarik Yang menunggu Yang mengambil talenta yang diberikan Lalu ditimbunnya Tapi Tuhan minta kita tidak Kita harus mengoperasionalkan talenta yang ada Supaya kita seperti burung Raja Wali Kita sedang diundang Tuhan menjadi berkat Semua kita harus menjadi berkat Melalu menyepakkan sayap kita Memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita Tidak kita bertanya lagi kepada Tuhan Mana talenta kita sudah yakin Bukankah Yesus sudah mati Tersalib Bukankah ketika dia mati Tersalib Dia dikubur Lalu batu kubur dibuat Mengkubur dia Dibuat batu yang besar Batu yang besar ini disil Selain disil disuruh dijagai Tetapi itu semua tidak bisa membatalkan Tuhan harus bangkit Bukankah mungkin pendetan kita Seperti batu kubur Yesus yang begitu besar Menindih menutupi Lalu kita berkata Oh aku tidak mungkin lagi bisa berhasil Aku tidak mungkin lagi maksimal Aku tidak mungkin lagi menjadi berkat Tapi melalui peristiwa Yesus bangkit Tidak ada yang menghalangi Tuhan untuk bangkit Maka saudara dan saya Tidak ada yang dapat menghalangi saudara dan saya Untuk bangkit Meskipun dijaga tentara Batu kubur itu digulingkan Maka saudara dan saya sedang diundang Dalam pesta berkat Untuk bangkit Mungkin penderitaan Tapi kita harus bangkit Kenapa Yesus Sudah mengalahkan Yesus Mungkin penderitaan Mungkin penderitaan Bangkit Kita harus bangkit Yang sakit harus bangkit Percaya Tuhan memberikan kuasa melalui Kudusnya Memberikan iman Kita tidak ditelan oleh penyakit Tapi kita harus mampu Hapur Sejata menaklukkan penyakit Kita kebakkan sayap kita Segala potensi Bukankah Batu kubur itu sudah digulingkan Lambat tidak ada lagi yang bisa menghalangi Kebangkitan Allah dalam diri kita Bukankah roh kudus sudah ada dalam diri kita Bukankah roh kudus sudah kita terima Bila baktisan Bila roh Tuhan sudah ada dalam kita Mengapa kita takut Mengapa kita bersunggu Apa masalahmu menang Apa masalahmu menang Apa masalah Ya masalahnya apa Yesus sudah bangkit Dan roh kudus sudah ada dalam kita Seharusnya kita hidup dengan damai sejahtera Tapi iblis sering mencuri itu pelan-pelan Karena kita beri peluang untuk iblis mencuri Sebagai semua orang yang percaya Sudah beroleh karunia roh kudus Kita semua sudah beroleh roh kudus Memampukan kita Menilai kebenaran kehidupan Supaya kita seperti Raja Wali Odo dibangi dodo bata Supaya kita semua hidup dengan damai Dengan sejahtera Karena bagi Tuhan adalah orang-orang yang beroleh kasih kudus Kita diciptakan Bukan menjadi sumber penderitaan Tapi kita diciptakan menjadi terang dan garam Membawa terang bagi yang gelap Membawa garam bagi yang tawar Membawa sukacita bagi orang yang menderita Seperti apapun saudara bisa dipakai Dan itu yang saya percayai Karena itu saya memilih menjadi pendeta Dan lagi kegantengan Jadi mau ganteng, peotik mau nyati Tapi bukan karena itu Bukan karena kekayaan Apa yang ada itu yang kita beri Itu lebih besar Memberikan yang terbaik Karena itu saya mencoba Sekolah itu Bukan karena saya memiliki Kecerdasan, kemampuan ekonomi Bukan Karena saya harus menggali maksimal Apa yang terbaik dariku Untuk kuberikan kepada pelayanan Bagi kemuliaan Tuhan Maka kita harus menggali potensi Kenapa Tuhan sudah mempercayakan Perkara yang sangat luar biasa Cemaat Untuk digembalakan Untuk semua memasuki gerbong Kami sejahtera Bapak ibu sekalian saudara-saudari Kasih oleh Yesus Mari bangkit Seperti Raja Wali Kepakan sayapmu Gerakan potensi Galik kemaksimalanmu Supaya kita menjadi berkat Bagi semua orang Dalam keadaan apapun Amin Mari kita berdoa Bapak surgawi Bapak sumber hidup Sumber berkat Dan sumber cinta dan kasih Engkau sudah menganggerakan Kepada kami kebenaran Keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan kami Hikmat pengetahuan Melalui kuasa roh kudus Supaya kami hidup Dalam cinta kasih Hidup dalam kedamaian Hidup dalam pengharapan Karena Tuhan yang kami sembah Tuhan yang nyata Yang hidup Yang tidak pernah sembunyi dari kami Bapak Kami mohon padamu Kasihanilah kami satu persatu Berkatilah setiap jemaatmu Tuhan Setiap usaha Pekerjaan Rencana masa depan mereka Tuhan Kami mohon Kasihani jemaatmu Supaya mereka menjadi berkat Menjadi penolong Bagi orang yang membutuhkan Tuhan Berkati mereka Kami doakan jemaatmu Tuhan Yang sedang sakit Yang terus menjeri Berseru Berdoa Memanggil lamamu Tuhan Bermurah hatilah kau memberikan Kesembuhan Bermurah hatilah kau Tuhan Berikan pertolongan Tuhan Kasiani jemaatmu Sembukanlah Menurut rencana dan kemurahamu Kami doakan Tuhan Seluruh keluarga Berkati Setiap rumah tangga Dengan suka cita Keromantisan Pengharapan Kesabaran Penantian dengan pertolongan Dari Tuhan Berkati setiap rumah tangga HKBP Di serpong ini Tuhan Supaya rumah tangga Menjadi berkat Bagi semua orang Kami doakan Setiap anak Yang Tuhan Karuniakan Kepada setiap keluarga Tuhan memberkati mereka Dengan hikmat Dengan kecerdasan Tuhan memberikan Kepada mereka Kecerdasan Roh yang takut akan Tuhan dan cinta Kasih kepada orang tua Tuhan tolonglah mereka Kami doakan Setiap keluarga Yang sedang menantikan Pertolongan Tuhan Mendapatkan Anak keturunan Tuhan berkati Setiap rahim Berikanlah kepada Jemaatmu yang menanti Nanti keturunan Berikanlah Tuhan Kami doakan Bagi jemaatmu Yang sedang mencari Pekerjaan Tuhan berikanlah Pekerjaan Supaya mereka hidup Dengan sejahtera Daripadamu Kami doakan Tuhan yang sedang Bergumul Dengan kehidupannya Sedang menderita Berduka cita Tuhan Keranya Mendirikan Kami doakan HKB Besarpong Dengan segala Bergumulannya Berat Tuhan Segala program Sungguh Untuk kemudian Tuhan Sungguh diimani Dilakukan Dengan iman Percaya bahwa Pertolongan kami Datang hanya Dari Tuhan Terima kasih Bapak Berkati para pelayan Sintua Keluarga Anak mereka Berkati para pendeta Yang Tuhan telah utus Supaya menjadi berkat Bagi jemaatmu Dalam nama Yesus Kami berdoa Bersyukur Bahkan percaya Tuhan mengasih kami Melampaui Apa yang kami rasakan Amin Bapak Ibu sekalian Saudara-saudara Yang kasih Lagi Yesus Kristus Kita sudah mendengarkan Pindahan Tuhan Mari kita respon Dalam kehidupan kita Sehari-hari Dan saat ini Kita diundang Untuk bernyanyi Sambil berikan Persembahan Terima kasih